Dari Ponorogo, JejakKasusTV.com, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-113 Tahun 2022 yang dipilar jajaran Kodim 0802 Ponorogo bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo di desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun. Hari ini, Kamis 9 Juni 2022 resmi ditutup. Berakhirnya, TMMD di Bumi Ryok itu ditandai dengan penyerahan hasil proyek pembangunan infrastruktur dari dan subgas TMMD, Letkol INF, Muhammad Radirusin, kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sanjoko. Berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dihasilkan meliputi pembangunan jembatan beton di Dusun Ngandel sepanjang 7,6 meter. Peningkatan kondisi jalan di tiga lokasi berbeda, yakni Dusun Ngandel sepanjang 867 meter, Dusun Selorok 286 meter, dan Dusun Tanggung 206 meter. Renovasi rumah tidak layak Huni, Ruti Lahu sebanyak 5 unit, serta pembangunan tempat wudhu dan toilet di Musola Dusun Kembang. Keberhasilan itu tidak terlepas dari semangat kegotong royongan dan kemanunggalan TNI rakyat selama berlangsungnya TMMD di lokasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tenggalek tersebut. Melalui pamen ahli bidang 2, Pengtek dan LH, Kolonel CZI Sukamdi, Pandam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto memberikan apresiasinya terhadap pencapaian yang telah diraih pada TMMD ke-113 di Jawa Timur, khususnya Ponorogo. Saya selaku penanggung jawab keberhasilan operasional TMMD, kata Kolonel CZI Sukamdi. Pandam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pemerintah daerah, elemen masyarakat, serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu secara moral maupun material, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Lebih lanjut dikatakan Majen TNI Nur Cahyanto yang dibacakan oleh Kolonel CZI Sukamdi, bahwa semua patut bersyukur, kita bisa berhasil dan sukses dalam menyelesaikan program TMMD ke-113 dengan baik dan tepat waktu. Ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam upaya mengatasi segala kesulitan masyarakat, serta bisa dijadikan sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan jiwa gotong royong, mendorong semangat kebersamaan, membangun bangsa, dan mempererat kemenunggalan TNI rakyat, terangnya. Dalam sambutan tertulisnya itu, Pandam menilai pencapaian yang telah diraih saat ini bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan di tahun-tahun mendatang. Mengenai berbagai hasil yang telah diraih, Jenderal Dintang II berharap banyak akan dapat memberikan manfaat dan berdambak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga dengan selesainya kegiatan TMMD ke-113 akan dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat roda perekonomian di pedesaan agar bisa lebih maju lagi. Harapnya di akhir sambutannya. Dalam penutupan TMMD yang ke-113 yang bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, kali ini terlihat ditutup dengan pendukulan gom oleh Majen TNI Nur Cahyanto yang diwakili oleh Kolonel CZI Sukamdi. Kendala terbesar ini kita hadapi itu dari cuaca. Jadi relatif curah hujan sangat tinggi. Kemudian dihadapkan dengan rute yang ada. Ini jalannya cukup licin, awal sebelum dibangun. Jadi dropping material ini agak terhambat. Tapi berkat gotong royong bersama masyarakat, ada yang menggunakan kendaraan motor masyarakat, motor kita, dan juga dengan bantuan dari komunitas menggunakan 4x4.